good morning guys ini sekarang jam 3 pagi kita mau siap-siap menuju ke Merapi nah kita mau ngapain di Merapi kita mau sunrise trip guys sunrise terkirap emang kita sengaja ngambilin sunrise trip karena kita pengen beda kita semalam makan spesial sambal tapi nggak kerekam karena kita udah lapar banget selamat pagi kita masih nantok baru sampai jam segini jam 3 kita mau new adventure gitu kayaknya seluruh sih dari foto video yang di Instagram itu seluruh makan ini biar bangun Makan apa itu yang kue apa namanya kue Samir kue Samir asal-asal apa namanya makan Mbak Pia dari Mbak Ika enaknya kita udah di mobil kita mau persiapan menuju Merapi Yasin pun udah bangun Yasin Yasin ngeliatin punak-ngeliatin 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 punak Hai Aduh dia udah bangun dia happy banget lagi bangun-bangun enggak ada au-au-au segala dia happy banget ya semangat ya semangat kita jam tiga nih kita jam tiga mau menuju Merapi ih seru kayaknya waktu yang kita perlukan dari hotel ke Merapi itu sekitar 40-45 menit nih guys dan karena kita juga berangkatnya pagi-pagi banget jadi kondisi jalanan masih sepi banget gitu eh Alhamdulillah cuacanya sih oke ya pas kita berangkat cuman pas menuju ke Merapi itu rada-rada gerimis sedikit guys udah sampai di di eh best game-nya merapi Jeep Land Cruiser ini udah jam 4 lewat hampir setengah lima lah kita mau go just tapi tunggu salat dulu banget banget udah siap-siap siap-siap oke ini dia suasana dari Merapi Jeep Land Cruiser pas di pagi hari jadi untuk tripnya itu ada banyak banget ya guys jenisnya cuman memang kita kebetulan ambil yang sunrise long trip dan harganya pun juga beda-beda bisa disesuaikan sama budget kalian gitu dan satu Jeep itu hanya bisa maksimal sampai empat orang dan disini Jeepnya macem-macem ya guys ada banyak kalau kalian mau private tour bisa kalau mau rombongan pun juga bisa gitu tinggal infoin aja nah ini ini mobil kita nih guys kita nanti naik yang warna hot pink bagus lagi kombinasi warnanya sama baju kita hahaha bagus banget kombinasi warnanya sama baju kita yang Hai Pak Min halo selamat datang di MDLC wuih mantap terkitar rutenya kemana aja nih Pak Min ini ke Baru Kaliadem di Los World Park Osio Manufur Sungai Kuning wuih kita offroad ya iya seru sekali berapa jam Pak Min kira-kira 2.30 sampai 3 jam oke siap-siap-siap oke makasih Pak Min siap ayo kita let's go oke je-jep EU yeay kita berangkat guys heehe heeh heeh heTheudauda heee he surprised Жeur banget yah masih gelap nih przeeeey masih gelap guys ini dibantu dengan cahaya flash dari hape Kita ke bangkar dulu ya Pak Min Oke kita mau ke bangkar dulu nih guys See you disana Udah sampe di bangkar Hai Hai gimana sih Hai Hai guys Ayo let's go Pak Min Oh lewat sana Oke baik Oke Oke baik Oke baik Oke baik Kita mau lihat bangkar seperti apa Kita udah baru sampe ini nih tempatnya mountain itu Mountain apa namanya Paniklah 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 Bingung Merabi 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 Kita mau olahraga pagi Di Merabi Jalanin anjak nih guys Ini kita masih di bangkar Masih di bangkar kali Adam Nah kita mau jalan ke atas sana tuh Oh Eh Asas sana yang jauh-jauh itu ya Apa Yang jauh ya Iyalah Oh Sampai atas akhir ya Iya Sampai atas gunung Agar Ayatnya guys Disini Langsung urut Ya Dinawangan ya Nanti kita urut Kita bakal urut Udah pasti tuh Dan nanti aku diurut di kampung Jawa Guys, kita tadi ke atas Dan kita udah nyampe Aduh, view-nya bagus banget Jangan nyaman nyin Ini Pak Min Tour guide kita hari ini Tour guide slash photographer, videographer Bisa, Pak Min juga bisa makeup kalau gak salah Aduh, bagus banget, Masya Allah Keren, keren banget Ini baru satu spot guys Baru satu spot, belum spot-spot yang lain Nah, ini salah satu contoh video yang Pak Min ambil guys Jadi selain dia jadi tour guide kita Dia juga jadi fotografer, videographer kita juga nih guys Dan Pak Min tuh canggih banget loh Untuk ngambil video dan foto Itu canggih banget Dan kita tuh diarahin Gaya yang mesti gimana Masya Allah, Pak Min is the best banget lah Pokoknya keren banget Setiap foto dan video yang diambil Aduh, keren-keren banget guys Pokoknya kalian harus Ngerasain trip ini sih guys Once for a lifetime Pokoknya tempat satunya lagi nih guys Mau ada? Iya Kita mau ke The Lost World Park Kebetulan tadi tuh Eh tadi, nggak tadi juga sih Sekarang kondisinya lagi mendung guys Jadi sunrise-nya nggak begitu kelihatan Cuman pemandangannya Bagus banget Gimana dong? Keren banget pemandangannya Yasin lagi Yasin lagi minum susu tuh Dia minum susu Wee, kita mau seru-seruan Yeay Wee, kita lagi ada di atas mobil Seru banget ya ampun Mendung berkabut guys Kabutnya tebal banget Masya Allah Tapi adem Adem banget Ini lebih ke dingin ya Disini kita bisa Ngeliat kegiatan Orang-orang Yang lagi Ini nih guys Angkut pasir Banyak banget loh Nah kita sudah masuk Ke area The Lost World Park Waduh Bagus nih kayaknya Bagus banget guys Masya Allah Ini aku bergantung kehidupanku kepada tiang-tiang ini Nah ini kita menuju atas Tempatnya ada di atas sana Ini namanya The Lost World Park Hai Yasin Hai Yasin Hai Bih Bih Ayo lari Aduh kabutnya ya Allah Emang ini kita lagi mendung Jadinya kabutnya Masya Allah The Lost World Park Ini tuh temanya Kayak ada rumah The Hobbit Jadi gitu loh guys Ini lucu banget Ya Allah Gemoy Terus Abis itu karena berkabut Jadi kesannya tuh Kayak di film Twilight Aduh Berasa ada Edward Cullen Kali ah di samping gue Terus gue jadi Bella Swan Iya Ngarp Lucu banget Bagus banget asli Pas berkabut-kabut gini tuh Jadi kayak di Entah dimana Bener Bener banget tuh nama The Lost World Park Karena kita gak tau ada dimana Di dunia bagian mana Setelah dari The Lost World Park Kita mau ke museum Museum apa pak Gak tau Sisa Hartaku ya Itu Museum Sisa Hartaku Jadi itu museum Apa namanya Peninggalan Bekas-bekas Erupsi Merapi ya pak Ada banyak disitu Jam tangan Jam dinding Ada piring-piring Tulang Tulang Belulang Tulang belulang Ini apa namanya Sapi ya pak Keren banget Jalannya Masya Allah Ada tuh Ada tuh Barang-barang yang ada di rumah Itu Sepeninggalan Setelah Terjadinya Erupsi Merapi Guys Jalannya Jalan yang ini loh Seru Nah ini rumah Memori Semoga Wow 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 Jadi museum Namanya museum apa su-sugeng-sugeng-sugeng-sugeng-sugeng-rawuh itu selamat datang ini omaku memoriku sugeng-rawuh-sugeng-rawuh su-sugeng-sugeng-rawuh su-gan-rauh-sugeng-rawuh-sugeng-rawuh-sugeng-rawuh bahasa jawa sudah 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 ini kita di sampai di desa petung desa petung itu berjarak baik puncak merapi tujuh kilo ini foto rumah sebelum kena awan paras dos gemel sebelum kena eropsia 2010 tapi sini yang paling banyak membantu penyebangan ternak terutama sapi karena mayoritas penduk sini peternak jadi penghasil tusuk nah sapi-sapinya dulu diajak ngusi dua ngeyong tapi kalau diajak ngusi ngasih bilangnya moh hahaha ya emang bunyinya gitu enggak sih hahaha Aduh Pak Min Pak Min jadi dinosaurus ya eh sapi saurus bener apa ini apa ini tulang apa ini rabbit Oh gitu ini dibikin pendek ini supaya nih ada filosofinya juga apa tuh di Jogja sama Sulu ini supaya yang bertamu sama yang punya rumah itu saling menghormati karena saling menunggu Oh wabah banget keren-keren ini yang tepat yang awal tadi baru-baru kalian dulu sebelum ini ini sebelum kak eropsi ini ini terakhir dulu rata semua tadi ya tempatnya tadi yang kita masuk tuh rata dengan mati panas ada awan panas pedos gembel ini bentuknya begini dulu ya foto-foto waktu itu barunya ya karena ini awannya itu mirip dengan bulu domba maka nampak kan awan panas pedos gembel iya Tunggu wadus kambing sip-sip-sip ini sambal abu vulkanik ya ini sambal abu vulkanik ya ini kalau balan awan panas pedos gembel itu ini ini jadi kalau pernah angin dia bisa sampai jauh sampai itu tergantung akanginya nanti ya selanjutnya kita bakalan menuju ke kali kuning apa sih kali kuning ya kita mau offroad nih guys di sana dan pada waktu itu Yasin tuh tertidur pulas tapi walaupun dia tertidur Yasin tetap ikut offroad ya yang ya Yasin ikut offroad Yasin takut nggak oh hebat sekali bener nggak takut takut nggak serius oke deh kita lihat ya nanti Yasin offroad kayak apa Yasin pintar sekali keren apa keren apa keren apa keren apa keren apa kerennya kita pulang aja pak Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!